Oke, hai pemirsa jumpa kembali, seperti biasa di channel youtube, ya seperti hati. Pokoknya hari ini hari Rabu pemirsa ya, hari Rabu, kita akan konten horor pemirsa ya di hari ini. Mudah-mudahan terhibur, kita aja walaupun videonya tentang horor aneka koenya, kita tunah dulu pemirsa ya, insya Allah akan membuat donat bunga kembali ya. Mudah-mudahan hasil donatnya enak dan lembut. Oke, kita lanjut pemirsa ya tentang makhluk astral. Ini terjadi di tahun berapa ya waktu saya kelas? Apa SMP atau SD pemirsa ya, yang jelas orang tua, amarahum ibu dan bapak masih ada ya. Karena waktu itu saya masih ABG ya, masih ABG dan sampai sekarang pun masih ingat kejadian itu dan memang terjadi di tahun tersebut. Waktu itu di pagi hari, apa sore hari pemirsa ya, menjelang maghrib kalau nggak salah ya, antara Bada Asar ke menjelang maghrib. Kita satu kampung ya, tapi nggak tahu di kampung lain apakah mendengar atau tidak ya. Karena hal itu terjadi pada masa presiden. Kita mengalami hal aneh ya, ada suatu suara yang terdengar di atas langit pemirsa ya. Amarahum bapak pun yang ilmunya gitu ya, yang ilmunya mempunyai suatu kelebihan ya, yang dititipkan oleh Allah kepada almarhum bapak. Ya, ikut bingung karena kita pun baru-baru, bukan baru ya, mungkin orang tua zaman dulu mungkin pernah mengalami hal tersebut. Tapi untuk di tahun tersebut ya, orang tua pun mendengar dan mengalaminya. Dan saya pun waktu kecil ternyata mendengar suara itu ya. Dan menyimaknya dengan langsung ya. Itu suara di samar-samar ya. Kayak ke bawah angin, tapi tidak kayak dekat, tapi jauh. Jadi kayak terbawa angin yang antara angin kiri, angin kanan, nggak tahu gimana lah. Yang jelas itu suara, suara gamelan ya. Gamelannya itu gamelan Jawa apa gamelan. Kalau gamelan Sunda mungkin akan berbeda ya. Karena kita orang Sunda gitu. Kita tinggal di daerah wilayah Jawa Barat ya. Tapi itu gamelan yang kita dengar, itu gamelan Jawa. Nangning, nangning, nangning. Jadi ciri khas dari gamelan Jawa ya, seperti itu. Itu gamelan, terdengar ya. Seperti di atas langit, tapi kita melihatkan langit pun nggak nampak begitu. Itu suaranya di mana. Itu senangkan ya. Waktu itu untuk di tahun tersebut ya, jarang yang mempunyai televisi atau media elektronik yang bisa secanggih itu ya. Bahkan untuk sound system pun yang pengeras suara daripada musik, jarang ada yang punya ya. Jadi bukan untuk mengukur kemampuan, tapi memang waktu itu untuk media elektronik belum secanggih sekarang. Begitu aja. Kecuali untuk acara Agustusan baru itu sound system itu ada ya. Di dekat tanggung. Ini kan suaranya kayak kebawa angin ya. Jadi gamelan yang terdengar itu didengar oleh kita ya. Kita tanya ke tetangga, ini ada suara gamelan di mana ya. Kok terdengar sekali gitu. Seperti di atas sama gitu. Seperti di atas langit. Kita lihat ke langit juga nggak ada apa-apa. Tapi itu suara memang jelas ya. Terdengar oleh almarhum ibu. Terdengar oleh almarhum bapak. Terdengar oleh kita ya anak-anaknya. Dan terdengar juga oleh para tetangga. Jadi kita hanya untuk mengucapkan ya Allah wakbar. Astagfirullahaladzim. Apakah ini begitu. Itu di masa era jaman kedudukan bapak presiden. Kita ya di jaman bapak Soeharto. Kalau misalnya mau apa ya. Mohon maaf. Bapak presiden Soeharto. Saya waktu itu masih ESD kalau nggak salah ya. Ya masih SD atau SMPSD. Antara SD kelas 5 atau kelas 6 lah. Masih ingat. Jadi kita pun serentak keluar ya dari dalam rumah. Langsung kita ke teras dan kita langsung ke jalan ya. Tetangga pun pada ada di depan rumah mereka masing-masing begitu. Ada apakah ini begitu teman saya. Sedangkan gamelannya itu kadang kenceng, kadang lambat, kadang hawar-hawar. Hawar-hawarnya sama-sama teman saya. Kadang si gamelannya itu seperti dekat ke kita tapi menjauh begitu ya. Ini antara ngeri, serem, dan takut ya. Ini kan ciptaannya maha kuasa. Ya mungkin berbentuk berbagai macam bentuk. Misalnya beraneka ragam. Termasuk kita nih manusia ya. Ternyata Allah pun menciptakan makhluk-makhluk lain di antara manusia. Ya ada hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk asal yang lainnya itu memang Allah ciptakan. Karena kita ya intinya percaya memang ada. Tapi ya jangan terlalu untuk memfokuskan kepada hal itu. Karena kita hidup masing-masing di beda alam. Beda dimensi. Ya kita beda dimensi kita alam nyata sosok yang seperti mereka itu alam goib ya. Jadi antara dua dimensi nyata dan tidak nyata itu seperti ada suatu benteng ya. Ternyata terdengar oleh kita manusia begitu ya. Jadi itu memang yang sangat mengerikan ya. Tapi sampai kita bertanya-tanya ya. Ini apa begitu sampai harus ada suara gemelan seperti itu ya. Gemelan Jawa. Ya kita juga antara serem juga menegangnya juga serem. Takut tapi ya kita baca-baca semampu mungkin. Karena waktu itu saya masih kecil ya. Masih SD kalau nggak salah ya. Masih SD kalau saya sampaikan ya mungkin antara SD, SMP lah. Yang jelas saya masih polos pemirsa ya. Tapi memang dari kecil saya ya inilah jadi selalu mengalami hal yang ada sanggupnya dengan makhluk astral. Ya jadi itulah pemirsa ya. Jadi ya antara nyata dan tidak nyata. Tapi memang nyata itu terdengar. Terbukti dan memang terjadi ya suara gemelan khas Jawa begitu ya. Suara gemelan khas Jawa. Oke. Sekian dulu videonya kali ini pemirsa ya. Mohon ini jangan jadikan sebuah pelepas. Apa ya keyakinan kepada. Bukan pelepas ya. Bukan sebagai hal yang untuk tidak sampai kita yakin kepada Yang Maha Kuasa. Karena semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ya atas kehendaknya. Termasuk diri kita ciptaan Sang Maha Kuasa. Oke. Karena berbagai macam dimensi ya di dunia ini. Ada makhluk astral, ada jin, ada kita sebagai manusia dan lain sebagainya. Sampai antariksa pun semuanya. Alam semesta ini malik Allah ta'ala. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan. Diberikan kelancaran dalam segala hal. Walaupun itu ada suatu rintangan tetap kita selalu sabar. Oke. Terima kasih. Terima kasih.